Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang budiman Kita masih membicarakan Nusantara dalam catatan Tionghoa Setelah kita mendengar Bahwa vaksian mendarat di Jawa Di Rembang sekitar tahun 414 Masehi Kemudian muncul lagi Catatan mengenai Jawa Pada masa sejarah dinasti Liu Song Tahun 420 Masehi Sampai dengan 479 Masehi Kemudian kita mendengar lagi mengenai Jawa Dalam sejarah dinasti Liang Bertarik 502 Masehi Sampai dengan 557 Masehi Pada tahun 435 Masehi Raja Negara Javada Yang bernama Sri Bada Duwo Alabamo Maksudnya Raja di Jawa Di Pulau Jawa pada tahun tersebut Mengirimkan seorang utusan Untuk mempersembahkan Sepucuk surat dan sejumlah hadiah Maksudnya dikirim kepada Kaisar Tiongkok Berupa upeting Kalimat yang tidak penting ini Diterjemahkan karena Nama negara ini mirip Dengan Yafadi Yang digunakan oleh Vaksian Raja yang dimaksud Bisa jadi dari Jawa Timur Jawa Tengah Atau Jawa Barat Pada zaman sekarang Namun karena ini Tahun 435 Masehi Berarti kerajaan-kerajaan Yang sangat kuno Entah itu Tarumah Negara di Jawa Barat Atau Negara Medang Kamulan Atau yang sebelumnya Di dalam buku Sejarah Dinasti Yang diceritakan Negara Langga Su Atau Langga Terletak di Samudera Selatan Panjangnya dari Timur ke Barat Adalah 30 hari Dan dari Utara ke Selatan 20 hari Jaraknya dari Guangzhou 24.000 Li Iklim dan hasil Buminya hampir sama Dengan Siam Maksudnya Thailand Gaharu Yang memiliki Kualitas yang berbeda Dan minyak kamper Melimpah Dimana-mana Baik pria Dan wanita Tidak mengenakan Penutup dada Tetapi mengenakan Sarung katun Untuk menutupi Bagian bawah Tubuh mereka Rambut mereka Dibiarkan Tergerai Raja dan Kaum bangsawan Mengenakan Kain bergambar Bunga yang Tipis Atau Selendang Untuk Menutupi Bagian Atas tubuh Mereka Mengenakan Ikat pinggang Emas Dan Anting-anting Emas Di telinga Mereka Gadis-gadis Muda Menutupi Tubuh Mereka Dengan Kain katun Dan mengenakan Ikat pinggang Sulam Tembok Kota di Negara ini Dibuat Dari Susunan Batu Bata Tembok Ini Memiliki Gerbang Gandah Dan Menara-menara Pengawas Jika Raja Berpergian Dia Mengendarai Seekor Gajah Dan Dikelilingi Oleh Bendera-bendera Bulu Umbul-umbul Dan Genderang Serta Ditutupi Kanovi Putih Militernya Sangat Lengkap Penduduknya Mengatakan Negara Mereka Didirikan Lebih 400 Tahun Yang Lalu Dahulu Kala Bertata Seorang Raja Yang Kurang Disukai Rakyat Raja Ini Memiliki Seorang Kerabat Yang Sangat Pandai Sehingga Rakyat Mulai Berpaling Kepadanya Ketika Raja Mendengarnya Kerabatnya Ini Dimasukkan Ke Penjara Pada Saat Dia Dirantai Secara Tiba-tiba Rantai Itu Terputus Dengan Sendirinya Akibatnya Raja Berfikir Kerabatnya Itu Memiliki Kekuatan Gaib Dan Tidak Berani Menyakitinya Raja Mengusirnya Ke Luar Negeri Kerabat Raja Ini Pergi Ke India Disana Dia Menikahi Putri Tertua Negara Itu Beberapa Waktu Kemudian Raja Langga Wafat Dan Penguasa Yang Dikucilkan Ini Diundang Kembali Oleh Para Bangsawan Untuk Menjadi Raja Mereka Dia Meninggal 20 Tahun Setelah Menjadi Raja Dan Digantikan Anak Laki-lakinya Yang Bernama Pagada Duo Pada Tahun 515 Raja Ini Mengirimkan Seorang Utusan Yang Bernama Acaduo Untuk Mempersembahkan Sepucuk Surat Kepada Kaisar Tiongkok Isi Surat Tersebut Adalah Sebagai Berikut Dengan Segala Kerendahan Hati Surat Ini Hamba Persembahkan Kepada Putra Langit Semoga Selalu Berbahagia Dia Menentang Keburukan Dan Membenci Kebodohan Dia Mengasihi Semua Yang Hidup Hatinya Yang Penuh Kasih Tidak Berbatas Penampilannya Sangat Menakjubkan Wajahnya Indah Tubuhnya Cemerlang Seperti Bulan Di Permukaan Air Bercahaya Dan Terang Benderang Laksana Bulan Semua Dewa Dan Arwah Baik Menyukainya Dan Mengirimkan Doktrin Yang Baik Kepadanya Bahasa Sansekerta Yang Berharga Sangat Dikenal Di Tanahnya Tembok Tembok Dan Istana Istana Di Kotanya Yang Megah Begitu Tinggi Dan Menakjubkan Seperti Gunung Ganda Madana Gedung-gedung Keagamaan Terlihat Dimana-mana Jalan-jalan Begitu Rata Dan Bagus Penduduknya Begitu Banyak Dan Begitu Senang Karena Menikmati Keamanan Mereka Mengenakan Beraneka Macam Kain Sebagaimana Penduduk Langit Inilah Negeri Utama Dari Seluruh Negeri Kaisar Yang Suci Menyayangi Seluruh Makhluk Hidup Penduduknya Berbahagia Benaknya Penuh Cinta Begitu Dalam Dan Luas Hukum Dan Institusinya Begitu Suci Doktrin Yang Benar Disebarkan Keseluruh Penduduk Dan Tiga Permata San Bao Atau Triratna Buddha Dharma Sangha Atau Buddha Hukum Dan Persamuan Para Biksu Dipromosikan Dengan Seksama Nama Dan Kemahsyuran Terkenal Dimana Mana Dan Memenuhi Seluruh Alam Semesta Dengan Gembira Rakyat Memandang Kepadanya Seperti Memandang Bulan Yang Terbit Dia Bisa Dibandingkan Dengan Brahma Penguasa Surga Baik Manusia Maupun Dewa Semuanya Tergantung Padanya Dengan Penuh Hormat Hamba Mengaturkan Sembah Kepada Kaisar Yang Diberkati Sebagaimana Hamba Berdiri Di hadapannya Hamba Telah Menerima Kerajaan Ini Sebagai Warisan Dari Ayah Hamba Dan Sekarang Mengaturkan Salam Yang Paling Tulus Hamba Mengirimkan Seorang Utusan Untuk Mengetahui Kesejahterahan Sri Baginda Hamba Ingin Datang Secara Langsung Tapi Merasa Takut Badai Dan Ombak Samudera Akan Membuat Hal Ini Terlalu Sulit Sekarang Hamba Aturkan Sejumlah Hadiah Sederhana Dan Berharap Semoga Sri Baginda Berkenan Menerimanya Negara Negara Sangat Membingungkan Para Ahli Geografi Tiongkok Namanya Tidak Dijelaskan Di Catatan Lainnya Minimal Dengan Nama Yang Sama Beberapa Ahli Geografi Menempatkannya Di Sri Lanka Dan Nama Itu Bisa Menunjuk Ke Pulau Ini Tetapi Pada Bagian Lain Volume Yang Mendahului Ekstrak Di Atas Tercantum Deskripsi Sri Lanka Dalam Nama Umumnya Yaitu Negeri Singa Atau Singhala Deskripsinya Menjelaskan Situasi Yang Sangat Berbeda Selain Itu Disebutkan Juga Jarak Negara Ini Ke Kontinen India Para Ahli Geografi Tiongkok Lainnya Yang Mempelajarinya Secara Mendalam Menempatkan Negara Ini Di Pantai Utara Jawa Tetapi Mereka Menempatkannya Di Jawa Bagian Barat Dan Terdapat Sejumlah Alasan Untuk Menyetujui Pendapat Ini Deskripsi Ini Sesuai Sekali Untuk Jawa Tidak Ada Catatan Lain Dalam Sejarah Dinasti Yang Mencatat Tentang Jawa Sumatera Tercatat Dalam Sejarah Dinasti Ini Dalam Halaman Sejarah Dinasti Ini Dapat Dilihat Bahwa Negara Langgasu Seringkali Digunakan Untuk Menentukan Posisi Pulau Pulau Lain Dan Dalam Kasus Ini Untuk Menentukan Posisi Jawa Langka Langkapura Dan Ngalengka Merupakan Nama Sri Langka Telah Dibawa Ke Jawa Dalam Mitologi Negara Ini Mungkinkah Para Imigran Hindu Telah Memberikan Nama Terkenal Ini Bagi Nama Pemukiman Pertama Mereka Tidak Ada Kesimpulan Yang Dapat Ditarik Dari Sepucuk Surat Yang Begitu Bercorak Buddhis Tidak Bisa Pula Dipastikan Apakah Surat Yang Diserahkan Kepada Kaisar Benar-benar Berasal Dari Seorang Utusan Atau Hanya Mengaku Sebagai Utusan Dari Negara Ini Akurasi Penerjemahan Juga Tidak Bisa Dipastikan Mungkin Saja Sang Utusan Atau Orang Yang Mempersiapkan Versi Tionghoa Surat Ini Telah Menyesuaikan Surat Aslinya Agar Layak Memasuki Istana Tiongkok Dimana Pada Saat Itu Agama Buddha Sedang Menjadi Agama Utama Pada Bagian Lain Artikel Ini Akan Ditemui Surat Surat Semacam Ini Dan Pernyataan Di Atas Juga Berlaku Bagi Surat Surat Lainnya Sampai Disini Dulu Sahabat Kita Akan Lanjutkan Ke Video Lainnya Terima Kasih Sampai Didi Terima kasih.